Ya, Afi Fana Baban, saya kerap memanggil dia Afi. Judulnya itu adalah The Use of Communication and Information Technology for Human Rights Training to Young Human Rights Defenders. Ini cukup menarik. Selamat pagi. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk saya presentasikan. Nama saya Afi, saya adalah peneliti hak asasi manusia dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana saya dan tim mentransformasi suatu pembelajaran hak asasi manusia yang dirancang untuk online. Tadinya untuk kelas offline dan kemudian menjadi suatu pengalaman pembelajaran online. Jadi tentunya teman-teman sudah mendengar dari yang sebelum-sebelumnya bagaimana COVID-19 itu sudah merubah semua kegiatan-kegiatan kita ya. Misalnya kita sekarang apa namanya kalau kerja itu bisa dari work from home dan lain sebagainya. Dan ini juga berdampak kepada pelatihan hak asasi manusia. Dan kalau seandainya untuk pelatihan hak asasi manusia sendiri, sebetulnya kalau seandainya untuk aktivis biasanya ada juga misi tambahannya kan. Kita bukan saja hanya berlatih dari dikumpulkan di dalam suatu ruang kelas untuk mendengarkan narasumber. Tapi diharapkan kita berinteraksi dari orang-orang di berbagai konteks. Dan kita sendiri datang ke konteks yang berbeda. Misalnya kalau diundangnya pelatihannya di Jogja atau di Bangkok dan lain sebagainya. Dan kemudian kita belajar bersama-sama. Tapi COVID-19 merubah hal ini. Nah di dalam paper yang akan saya tulis ini, saya memang akan membicarakan tentang bagaimana kemudian kami waktu itu ditugaskan untuk mentransformasi pelatihannya Forum Asia yang disebut sebagai Right Now menjadi suatu pengalaman pembelajaran online dan dijadikan yang diberikan nama baru sebagai ASEAN Human Rights Advocacy Academy 2021. Nah nanti diharapkan pembelajaran-pembelajaran yang berkenaan tentang strukturnya, kontennya, dan alat pembelajarannya itu kemudian bisa membantu untuk memicu diskusi yang lebih jauh tentang bagaimana kita bisa mentransformasikan berbagai pelatihan yang tadinya didesain untuk offline menjadi online. Apa itu Right Now? Nah Right Now itu sebetulnya adalah manual pelatihan hak asasi manusia untuk para aktivis agar mereka kemudian bisa melakukan avokasi hak asasi manusia kepada dan dengan bergandingan dengan mekanisme hak asasi manusia ASEAN. Dia dibentuk pada tahun 2010 dan pada saat itu memang dibuat untuk pertama memperkenalkan mekanisme baru ini dan yang kedua juga memperkenalkan konteks ASEAN secara luas karena pada tahun 2010 tidak banyak orang-orang alih-alih pembelah HAM ya, tapi masyarakat ASEAN sendiri tidak begitu maaf apa itu ASEAN dan kemudian membicarakan tentang kesempatan-kesempatan untuk melibatkan ASEAN, mekanisme hak HAM ASEAN di dalam advokasi HAM regional. Ini adalah modul yang besar dengan enam modul dari mulai memahami ASEAN, ASEAN dan hak asasi manusia, membicarakan tentang AICER yang waktu itu juga baru terbentuk. Jadi itu adalah komisi antar pemerintah ASEAN untuk hak asasi manusia, lalu ACWC yang merupakan komisi ASEAN tentang hak anak dan perempuan dan kemudian juga AMW yang merupakan kompok kerja tentang migrasi. Dan setelah itu dibicarakan juga tentang taktik dan strategi dalam berbicara dengan ASEAN dan kemudian pendekatan yang digunakan di dalam pelatihan ini betul-betul partisipatoris dalam setting ruangan kelas. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan motorik, misalnya roleplay atau betul-betul membuat clipping dengan kertas panu yang besar dan lain sebagainya secara tradisional. Nah, sebentar ya seperti yang saya sudah katakan tadi, Akademi Advokasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2021 itu adalah semacam penciptaan ulang dari RightsNow oleh Forum Asia. Jadi yang diminta adalah pertama RightsNow yang dari tahun 2010 itu kemudian kontennya diupdate, kemudian dibuatkan suatu pelatihan yang sepanjang satu bulan tapi pertemuan tatap mukanya secara online itu hanya sekali. Dan ini harus didesain sedemikian rupa agar bisa relevan untuk para pembelahan muda di konteks Asia. Dan terutama mereka yang bekerja dengan atau merepresentasikan kelompok-kelompok marginal di region ini, di kawasan ini. Dan memang si Akademi ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas dari para pembela HAM untuk kemudian melakukan advokasi HAM di ASEAN, jadi masih sama dengan RightsNow. Dan juga untuk meningkatkan dan memfasilitasi kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil yang bermain di tingkat nasional dan regional, think tanks, akademia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Nah, jadi learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya itu kira-kira masih serupa dengan RightsNow tapi memang penekanan pesertanya itu adalah kepada para pembela HAM. Jadi kalau RightsNow itu lebih kepada modul untuk para pembela HAM yang mungkin sudah media di tingkat manajerial kalau seandainya saya bisa mengatakan seperti itu dan kemudian dia diharapkan bisa nantinya men-transfer pengetahuan kepada orang-orang lain. Tapi yang ini memang pendekatannya itu untuk peserta yang memang mudah dan kemudian fokusnya adalah tentang advokasi tapi bukan dengan kacamata ketika berusaha untuk berinteraksi dengan suatu organisasi yang baru muncul tapi merefleksikan semua hal-hal yang sudah direfleksikan dari pengalaman berusaha untuk bekerjasama dengan mekanisme HAM ASEAN selama 10 tahun. Karena kebetulan juga Forum Asia sudah mengeluarkan dua laporan waktu itu yang merefleksikan bagaimana kinerja baik itu AICER maupun ACWC selama 10 tahun terakhir. Nah dengan perubahan tujuan tersebut maka seperti yang teman-teman bisa lihat memang pesertanya juga merefleksikan yang sama ya. Jadi dari 22 yang terpilih memang itu dari berbagai tempat di Asia dan kemudian juga mereka itu bergerak di berbagai macam isu advokasi dan cakupannya juga berbeda-beda. Ada yang hanya memang organisasi lokal, nasional, tingkat regional. Mereka bekerjanya juga di tingkat hak asasi manusia, di LBH-LBH atau untuk perjuangan tentang hak perempuan dan hak gender dan lain sebagainya. Tapi empat dari antara 22 itu adalah staff internal dari Forum Asia itu sendiri untuk capacity building di organisasi tersebut. Nah apa saja yang harus kemudian yang paling sulit untuk yang harus kami rubah dalam mentransformasikan si offline training ini ke online training. Yang pertama memang modulnya dari yang offline modul itu sendiri yang write now itu kami harus rubah semuanya. Kami harus update dengan pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang IHR, ACWC dan tentang dinamika kawasan. Kemudian yang paling sulit adalah mentransformasikan itu supaya muat ke dalam konteks waktu dan platform yang diinginkan oleh Forum Asia. Peserta-pesertanya itu ada beberapa yang memang dari konteks konflik misalnya. Jadi mereka memang cuma bisa berkomitmen untuk satu kali seminggu bertatap muka dan kami harus membuat pelatihan itu jadi seperti blended learning. Jadi itu adalah program pelatihan yang mengkombinasikan antara pertemuan tetap muka tapi tetap via online di moderasi oleh fasilitator dan instruktur. Dan kemudian studi independen yang apa namanya dengan tugas-tugas dan materi-materi pendukung yang mereka bisa telahat dalam waktunya masing-masing. Nah kami juga berusaha untuk memastikan bahwa metodologi dan pendekatan kami ini memang betul-betul interaktif dan juga terutama membantu agar para peserta itu bisa saling berinteraksi satu sama lain. Karena memang kami mempunyai mandat networking tersebut. Nah struktur dari yang enam modul itu kami jadikan menjadi lima kluster, masing-masing kluster itu diselesaikan dalam satu minggu. Yang satu adalah tentang perkenalannya, jadi kepada pelatihan, kepada konteks ASEAN, bagaimana ASEAN terbentuk, waktu itu bagaimana posisi tiap negara anggota ASEAN berkenaan tentang HAM seiring dalam sejarah. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang isu-isu HAM di Asia Tenggara, apa saja tantangannya dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga pada raster yang ketiga kami berbicara tentang mekanisme hak asasi manusia ASEAN. Yang keempat adalah berusaha melibatkan ASEAN untuk dalam advokasi hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah untuk pembahasan proyek Capstone. Nah kami kemudian melakukan juga penstrukturan setiap kluster tersebut, misalnya untuk yang kluster kedua ya, itu bisa dilihat di sini bagaimana kami berusaha untuk mengkombinasikan sebelum face-to-face meeting, itu kami berikan pelatihan independen yang berangkat dari video dan materi-materi dari modul yang terkait, dari rights now yang sudah diperbaiki. Terus kemudian baru kami melakukan pertemuan tatap muka yang harus, yang selalu melibatkan review dari sesi sebelumnya atau kluster sebelumnya. Kemudian ada, biasanya ada kegiatan interaktif untuk mengantar sebelum, kemudian berbicara dengan para resource person yang sudah diundang untuk topik itu. Nah, setelah itu nanti akan ada post F2F-nya atau yang setelah face-to-face meeting di mana kami akan memberikan video, PowerPoint dari resource person, dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk melihat bahan-bahan tersebut. Nah, sementara untuk learning tools dan platformnya ya, kami menggunakan Zoom, WhatsApp, Housepace, Padlet, dan Google Jamboard. Saya rasa ini sudah, teman-teman sudah tahu semua, Housepacenya itu yang berbayar. Kalau Zoom itu untuk synchronous learning, sebetulnya di dalam Zoom sendiri itu begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kami gunakan, tapi kami hanya menggunakan untuk sesi pleno dan mereka grup. Kemudian untuk WhatsApp, tadinya kami mengimajinasikan itu supaya mendorong adanya percakapan antara peserta, tapi ternyata yang terjadi adalah hanya untuk update informasi koordinasi antara para fasilitator dengan peserta. Dan kemudian juga untuk Housepace ini sendiri adalah dia mengkonsolidasikan semua pembelajaran, jadi nanti semua kegiatan-kegiatan yang untuk sebelum face-to-face dan yang sesudah face-to-face itu akan berlangsungnya atau dikonsolidasikan hasilnya di Housepace. Dan kemudian juga kami juga memperkenalkan beberapa platform, memasukkan beberapa kegiatan di dalam Housepace di mana mereka saling mengenal satu sama lain. Tolong beritahukan hobi Anda dan lain sebagainya. Dan mereka bisa saling mengkomentari satu sama lain. Jadi dia memang ada social media function-nya. Dan itu sangat membantu para peserta untuk kemudian bisa saling mengenal satu sama lain. Kemudian juga kami menggunakan Padlet waktu itu karena di Housepace tidak ada mekanisme yang sama bagusnya untuk membuat timeline secara interaktif supaya semua orang bisa berkontribusi dengan bebas. Kemudian juga ada Google Jamboard yang kami gunakan untuk interaksi, untuk membuat kegiatan-kegiatan interaksi di mana semua orang bisa berkontribusi di dalam Google Jamboard tersebut. Hasilnya adalah bahwa di evaluasi peserta memang mayoritas merasa puas dengan akademinya dan kemudian juga sepakat bahwa Housepace, Zoom, Padlet, dan Jamboard itu mudah digunakan. Tapi yang dua orang yang karena punya masalah internet itu mengatakan bahwa ini tidak aksesibel sama sekali 87,5% juga sepakat bahwa resource presence-nya juga cukup baik. Dan untuk capstone-nya yaitu adalah proyek yang jadi kami meminta semua peserta untuk berpisah menjadi kelompok-kelompok yang kami kelompokkan berdasarkan kebidangannya walaupun dari negara-negara yang berbeda untuk kemudian mereka membuat proyek mereka sendiri dalam waktunya sendiri. Tapi sayangnya nampaknya dibebaskan dengan membuat bekerja kelompok sendiri itu hanya 68,8% peserta yang merasa bahwa timidnya itu memang berkontribusi semuanya di dalam perancangan program yang dipresentasikan dalam seti capstone. Beberapa peserta juga merasa bahwa memang materi kami terlalu padat dan harusnya mungkin waktunya lebih panjang dan bahan-bahan bacaannya itu lebih di-spread out sesuai dengan kemampuan para peserta dalam membaca. Maksudnya ketika mereka, karena jadwal mereka yang sangat padat dan lain sebagainya. Jadi apa sih lesson selain kami? Yang pertama kalau tentang bagaimana mentransformasi learning objective dan learners dari offline ke online. Yang pertama memang harus disajari bahwa kalau seandainya memang kami mau bukan hanya pengetahuan tentang advokasi tapi juga keterampilan advokasi apalagi di konteks ASEAN yang sangat kompleks. Memang pelatihan itu harus lebih lama, lebih intensif dan lebih berbasis pada praktek. Dan kemudian memang untuk transformasi ke offline ke online itu lebih mudah ketika pesertanya itu adalah pemuda karena mereka itu lebih bisa beradaptasi dalam lingkungan pembelajaran digital. Sementara kalau seandainya secara struktur dan isi memang right now-nya sendiri saja yang fungsi ketika yang offline itu sudah pelatihan ambisius dengan lima hari intensif gitu ya. Untuk yang online ini malah harus lebih berhati-hati lagi. Jadi mungkin waktunya harus diperpanjang dengan tahapan yang lebih jelas dan memang yang harus kami harusnya develop itu lebih kepada apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan keterampilan mereka terutama dalam hal strategi advokasi dan desain proyek. Kemudian juga dibutuhkan akomodasi berbagai tingkatan pengalaman dari para peserta dan juga memang kami rasa harusnya setelah face-to-face meeting masih dimungkinkan interaksi melalui padlet dengan resource person untuk kemudian masih membahas hal-hal yang masih mengganjal. Dan ya memang harus lebih siap untuk merubah struktur dan isi sesuai dengan dinamika kelas dan itu memang yang kami lakukan dan itu sangat berguna sekali di mana kami setiap kali setelah saya face-to-face maka tim fasilitator itu akan dapat untuk mempersiapkan klaster berikutnya dan melihat apa saja yang harus kami adjust bahan bacaan, apa yang harus kami tambahkan atau kurangi dan apa saja yang harus kami tekankan dalam sesi refleksi di dalam klaster yang baru kami selesaikan face-to-face-nya. Sementara kalau seandainya untuk alat dan platform memang ya alat-alat berbasis internet itu memang bisa sangat menyulitkan terutama ke para peserta di wilayah konflik. Jadi memang harus diperhatikan alat pemilihan alat-alatnya atau harus dipersiapkan alat-alat alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan peserta atau mungkin tapi ini juga agak bermasalah juga ya memang akses kepada internet yang cukup itu mungkin jadinya harus dijadikan bagian dari seleksi peserta. Mungkin ada dua versi pelatihan yang satu adalah yang internet heavy yang menggunakan alat-alat yang memang membutuhkan data banyak dan yang tidak misalnya. Kemudian memang platform pembelajaran seperti house space itu adalah investasi yang menurut saya cukup bagus bukan hanya harus house space ya saya dibuka lagi iklan tapi saya melihat bahwa dia memang mengizinkan kami untuk menyusun suatu pengalaman ruang kelas yang komprehensif dan mengalir tapi saya rasa Google Classroom juga bisa dibuatkan seperti itu. Yang saya lihat memang apa namanya ini memungkinkan pembelajaran yang baik itu dari sisi ketika tidak bertemu tatap muka dan yang tatap muka itu mereka tetap para peserta bisa saling berhubungan. Fasilitator juga ya yang namanya juga alat ya maka fasilitator juga harus dapat memicu percakapan-percakapan di dalam platform-platform yang ada jadi memang tidak bisa pasif gitu ya jadi harus diawasi kalau seandainya memang apalagi di minggu ketiga gitu ya pas partisipasi di learning platform turun fasilitator harus melakukan pemancingan-pemancingan gitu ya dan salah satu cara pemancingannya adalah untuk membuat sistem akuntabilitas dan reward jadi biasanya kami kemudian waktu itu kami memutuskan untuk memberikan reward kepada orang yang misalnya jawabannya paling bagus atau paling aktif di house space atau misalnya kami membuat orang harus bekerja dalam tim supaya mereka bisa saling akuntabel satu sama lain untuk mengerjakan bagian yang unsinkronis dan saya rasa itu dulu terima kasih